Saudara Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menyambangi kantor DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jakarta di Cakung, Jakarta Timur siang ini. Ini adalah visual terkini kedatangan Anies Baswedan yang datang ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Hingga saat ini belum ada keterangan rinci terkait kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Kita akan sampai Jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia yang saat ini berada di kantor DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jakarta. Dipo, bisa Anda informasikan Anies Baswedan datang ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta, siapa saja yang menyambut dan apa agendanya Dipo? Siap, ini saat ini memang situasinya cukup ramai Melvi, baru saja kantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai melakukan sholat suhur di DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Anies Baswedan, jadi memang ini informasinya cukup mendadak, sehingga sekitar pukul setengah 12 kami baru mendapatkan informasi terkait dengan pertemuan ini, barulah saat itu Anies Baswedan berangkat dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus. Anies, sedikit Pak, soal pertemuan mungkin bisa dibocorkan aja Pak. Kira-kira bahasa Pak Pak, soal filkada ya berarti? Kira-kira bahasa Pak Pak, soal filkada ya berarti? Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak ya, bahwa Anies dan PDIP ini semakin solid. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insyaallah akan terus terang. Baik, ini berarti atas undangan dari PDIP begitu Pak? Ya, siap. Udah-udah Pak Pak, malu di sini. Udah, teman lu, Pak. Siap, saat ini, siap. Kita nampaknya akan segera masuk ke gedung DPD-PDI Perjuangan. Baik, kita sambil saksikan karena sangat ramai sekali ada Pak Putra. Udah, teman lu, Pak. Ya, bener. Bak Boy? Ya. rose說 apa ini ya? Sa brandsini. Tahan dulu ya, Pak. Tahan dulu ya, Pak. Bakanan gak? 23- seja-se-se-se. 24- advised. Dari Tompas, 드�olok? Sebelah, pembeli. Bisa, bisa, pl münya. Sebelah-pelah. Terima kasih. Ya, merci. Apa ini bisa menjadi sinyal lebih nyata begitu dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk menjadi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2024 ini, Dipo? Kalau kita bicara konteks virus ada tentu ini semakin menguatkan potensi tersebut. Karena kita tahu apalagi setelah dibatalkan revisi Undang-Undang Pilkada nampaknya kembali ada angin segar yang kemudian menghampiri DDIP perjuangan yang belum mendeklarasikan dukungannya pada salah satu calon di Pilkada Jakarta dan juga tentu angin segar bagi Anies Baswedan. Dan tadi kami mencoba untuk menanyakan secara langsung, memang tidak dijawab secara eksplisit, tetapi ada senyum yang kemudian merekah dan Anies juga kembali mendekankan bahwa hubungan segerinya dengan PDIP perjuangan sudah lama solid begitu. Artinya ini juga kita harus tunggu apakah pengumuman berkait dengan Pilkada Jakarta akan dilakukan hari ini, walaupun ada desa selusih juga sebenarnya yang kemudian disebutkan bahwa declarasi akan dilakukan pada tanggal 27. Tapi tentu kita harus melihat terus bagaimana dinamiknya. Tadi sebelum naik list begitu ya, untuk kemudian mengeluarkan pertemuan secara tertutup. Tadi juga kita coba kita wawancara asuntar. Ada respiro di Masri, Pak Pras. Soal pertemuan dengan Pak Anies dan PDIP ini intinya membahas soal Pilkada Jakarta, Pak Artya. Enggak, saya diundang juga saya dalam sini. Bocoran sedikit, tapi konteksnya tetap Pilkada ya, Pak? Ingin membuka lebih perang terlebih dahulu tentu karena ini dapat dikatakan bukan pertemuan akhir tentunya, tapi justru menjadi awal baru setelah revisi undang-undang Pilkada dibatalkan oleh DPR. Kembali lagi soal kedatangan Anies ke DPD-PDI perjuangan di Tawasan Jakarta Timur, tadi memang disambut sangat-sangat oleh kader PDI perjuangan. Tadi juga sempat bertemu dengan Putra Anababan dan juga sejumlah kader lainnya. Dapat dikatakan seperti yang tadi kami sebutkan memang sangat-sangat. Terima kasih. Tetapi tak sekali lagi, karena tentu yang harus menjawab adalah Anies dan juga PDIP. Meskipun sinyalnya sangat kuat, tetapi kita masih harus menunggu bagaimana kemudian nanti statement resmi dikait dengan pertemuan hari ini. Maka betul ini juga sebagai sinyal yang sangat kuat untuk PDI mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Tentu kita harus tunggu bersama, Mersi. Terima kasih Dipo Nur Bahagia, Jurnalis Kompas TV yang memantau langsung kedatangan Anies Baswedan yang bersilaturahmi ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta.